Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semua kita akan masuk ke bahasan lagi soal on becoming a trainer yang di video sebelumnya saya sudah bahas tentang pentingnya trainer memandang dirinya sebagai guru bukan dalam arti guru itu orang yang lebih hebat dari orang lain bukan, tetapi dalam arti bahwa dalam dirinya ada kecenderungan untuk digugu dan ditiru tapi mungkin itu akan menimbulkan beban yang luar biasa, bahwa kalau gitu saya tidak berani melatih orang karena diri saya sendiri masih tidak punya cukup banyak hal yang untuk dilatihkan tapi lebih maksudnya adalah bagaimana kita kemudian menjadi diri yang selalu on progress selalu berusaha untuk menerapkan apa yang betul-betul kita ajarkan, meskipun dalam hal penerapan tidak pernah ada kata sempurna nah sekarang kita mau masuk kalau gitu apa sebenarnya yang bisa kita ajarkan dong kalau gitu ya apa yang bisa kita latihkan sebenarnya sebagai seorang trainer nah saya melihat ada setidaknya dua jalur kalau kita mau jadi seorang trainer itu dua jalur ini kita bicara di bahasan serial ini saya ingin fokus dulu di area-area atau bahkan saya tidak tahu apakah nantinya akan fokus ke yang lain tapi saya akan lebih fokus ke area-area sifatnya prinsip artinya kalau gitu apa sebenarnya hal yang bisa saya latihkan dan apa yang tidak bisa atau sebaiknya tidak saya latihkan nah gitu oke saya melihat ada dua jalur ya dua jalur orang menjadi trainer jalur yang pertama adalah jalur ketika kita itu punya banyak pengalaman yang dari pengalaman itu kemudian kita punya kealian untuk kita latihkan kepada orang lain nah itu jalur yang pertama jadi kita betul-betul punya pengalaman kemudian kita melatih orang berdasarkan pengalaman itu nah ini adalah jalur pertama saya katakan karena ini bukan hanya satu-satunya tidak hanya satu-satunya mengapa? karena nanti kita akan lihat bahwa ada banyak kealian kompleks yang membutuhkan tidak hanya satu orang untuk melatihnya dan kadang-kadang kita bisa menjadi potongan-potongan orang yang bisa melatih seseorang gitu ya tapi ambillah kita jalur yang pertama dulu ya jadi misalnya kita mantan supervisor lalu kemudian kita melatih supervisory kita mantan manager lalu kita melatih manager kita mantan CEO kemudian kita melatih para CEO kita mantan sales lalu kita melatih para sales nah itu satu kondisi yang memungkinkan nah tapi apakah itu mudah? ternyata enggak juga kenapa? karena melatih beda dengan ya menjalani gitu ya jadi pada saat kita mau melatih seseorang maka kita mesti naik level di tahapan pembelajaran itu dari orang yang bisa melakukan menjadi orang yang bisa mengevaluasi dan mengajarkan nah itu completely different skill set jadi pertama-tama kita mesti merefleksi dulu pengalaman kita itu mesti direfleksikan dulu dan dituangkan dalam bentuk kurikulum pembelajaran gitu nah tanpa melakukan itu maka sesi-sesi yang kita bawakan sifatnya hanya akan menjadi sesi inspiratif paling banter ya sesi-sesi pendek yang tidak akan mungkin untuk melatih orang secara utuh itu sih makanya pentingnya untuk melakukan refleksi dan struktur menstrukturkan lah ya strukturisasi kok kayak gimana gitu ya menstrukturkan apa yang kita tahu apa yang kita alami itu dalam sebuah materi nanti kemudian kalau sudah kita strukturkan lalu kemudian kita mesti belajar ilmu untuk membuat materi ya tentunya tapi paling tidak sampai situ dulu lah ya bahwa pengalaman kita itu harus ada strukturnya harus ada urutannya harus ada skemanya harus ada frameworknya gitu nah yang saya amati di kondisi ini kemudian para trainer yang mengambil jalur ini tadi mengambil jalur pengalaman mengelatih pengalaman itu kemudian mencoba untuk meminjam framework yang sudah ada dan ini completely oke tidak ada masalah ya misalnya kita mantan sales corporate jokok banget kita mau melatih terus kita meminjam misalnya apa tuh metode-metode selling yang sifatnya corporate selling gitu ya bukan retail selling itu bisa aja jadi kita meminjam nah cuman memang sebagaimana ya sebagaimana semua dunia intelektual semua dunia akademik itu sama ya kalau kita minjam kita harus akui itu sebagai peminjaman kita minjam dari siapa yang kita juga harus lihat-lihat ya jangan sampai yang kita pinjam itu sebenarnya berlisensi yang kita harus mengambil lisensi dulu itu juga harus hati-hati tapi it's okay ya peminjam itu oke kalau kita punya pemikiran lain maka tambahkan baru dalam pemikiran itu ini frameworknya 4 langkah saya minjam tapi saya tambahin langkah kelima 4 langkah saya minjam saya tambahin langkah ke 0 karena sebelum 4 ini menurut saya ada satu lagi it's okay yang penting terbuka aja bahwa kita itu meminjam bukan bukan mengarang sendiri jadi ada dua kemikiran itu kita menstrukturkan sendiri atau kita meminjam ya konsep framework yang sudah ada sehingga pelatihan kita jadi efektif karena orang memahami pengalaman kita dalam struktur gitu dalam struktur tidak dalam hanya narasi cerita yang kemana-mana gak jelas gitu ya nah itu jalur yang pertama ya jadi sales tadi ya bisa kemudian para leadership para leaders juga bisa begitu ya mantan supervisor mau melatih supervisory maka kita mengambil teori supervisory yang ada mantan manager juga begitu ya kita mau latih melatih parenting kemudian kita mengambil konsep framework tentang parenting yang sudah ada kemudian kita masukkan refleksi pengalaman kita disitu gak masalah gitu ya dan it's completely oke jalur ini oke tapi juga perlu dipahami bahwa ini bukan satu-satunya jalur ya ada jalur yang kedua yaitu jalur yang apa ya saya menyebutnya mungkin jalur akademik ya bukan akademik dalam arti kampus tapi jalur akademik kenapa karena yang di jalur ini itu menariknya tidak harus melalui jalur yang kanan yang pertama dan itu bisa nah meskipun dua-dua ini sama-sama punya tantangan contoh begini kalau kita amati ya di dunia ini ada orang-orang terkenal konsultan terkenal seperti ramcaran yang kliennya itu CEO wah udah gak karuan-karuan lah CEO dari berbagai perusahaan yang jadi kliennya beliau gitu tapi kita gak akan pernah menemukan track record ramcaran memimpin perusahaan kelas dunia misalnya gak pernah Jim Collins misalnya ya juga sama ya wah klien-klien ini udah gak karuan-karuan bukunya dijadikan pegangan dimana-mana oleh para praktisi jadi yang megang bukunya itu para praktisi gitu ya tetapi kita mengenal Jim Collins itu akademisi researcher gitu nah disini kemudian saya menemukan bahwa bisa aja ada jalur yang kedua jalur menjadi ekspert secara konsep tapi harus sangat solid juga gitu jadi seperti Jim Collins itu mengapa mungkin beliau itu diminati karena beliau melakukan perlitian yang sangat solid tentang situasi di lapangan yang dia alami oleh banyak organisasi mulai dari build to last bukunya dia meneliti tentang bagaimana organisasi itu yang seolah-olah dari lahirnya itu naik terus gitu ya dan kemudian long lasting tapi itu bukan buku yang paling lakunya ternyata karena organisasi yang kayak gitu itu ya gak banyak jauh lebih banyak orang berminat nih gue kenal kenyataannya saya sudah seumur sekian organisasinya gimana saya bisa lebih baik lagi nah maka beliau meneliti yang kemudian jadi bukunya good to great itu yang yang paling laku saya kira nah penelitian beliau sangat solid ya datanya luar biasa kemudian kelebihan beliau adalah penelitian ilmiah tadi juga dituangkan sekali lagi dalam format yang bisa dipahami orang tadi itu ya framework tadi yang bisa dipahami orang nah disinilah kemudian orang kemudian merasa bahwa oh ini bermanfaat nih riset ini meskipun Pak Jim Collin ini gak pernah mimpin perusahaan gitu ya mimpinnya adalah lembaga penelitian tapi yang dia temukan memang bisa dipakai oleh orang lapangan gitu jadi jalur yang kedua ini juga bisa jalur yang kedua ini bisa kita mengenal banyak pakar gitu dalam dalam berbagai ilmu yang melakukan hal ini ya yang cukup unik yang cukup unik adalah kalau di NLP NLP itu belajar salah satunya dari seorang pakar family terapi namanya Virginia Satir yang dalam sejarahnya beliau gak pernah menikah jadi seorang pakar terapi keluarga itu gak pernah menikah tapi itu tidak mengurangi keahlian beliau sebagai seorang terapis keluarga jadi nah kok bisa ya karena beliau belajar secara akademik segala teori yang beliau temukan tentang itu kemudian beliau juga melakukan penelitian dan sambil menangani klien pun juga melakukan penelitian sehingga kemudian itu dituangkan dalam framework framework yang kemudian bisa dipakai oleh oleh dirinya sendiri dan banyak orang menjadi sebuah family system teori kalau salah namanya jadi jalur yang kedua juga bisa jadi gak mesti gak mesti bahwa oh kalau mau melatih CEO itu harus dari level CEO gak mesti kalau anda mau maka anda bisa menjadi researcher akademisi tentang gimana sih orang-orang itu jadi CEO dan anda lakukan riset itu luar biasa maka anda bisa membantu para CEO karena pada kenyataannya proses belajar itu sebenarnya adalah proses pendampingan bukan proses mungkin ada yang begitu tapi saya sih lebih merasa bahwa di level yang saya alami juga kebanyakan proses belajar lebih sifatnya proses untuk mendampingi orang belajar gitu karena kalau kalau lah kita ambil bahwa jalur menjadi trainer itu harus jalur yang pertama kita harus pengalaman dulu maka itu pun bisa diperdebatkan contoh tadi ya orang mengatakan saya pernah jadi supervisor that's why saya melatih mantan saya melatih supervisor tapi pengalaman jadi supervisor yang dilalui itu pengalaman 20 tahun yang lalu apakah sama dengan sekarang belum tentu loh iya kan pengalaman jadi supervisor di astra group tahun 80-an belum tentu cocok pelek-pelekan dipakai di menjadi supervisor di misalnya tokopedia belum tentu cocok loh karena generasi yang dipimpin beda situasi bisnisnya beda ya kondisi perusahaannya berbeda jadi tidak pure juga tidak murni juga gitu pengalaman mimpin BUMN meskipun sampai level direksi belum tentu bisa dipakai di yang non BUMN dan perusahaan digital misalnya zaman sekarang belum tentu cocok gitu jadi pada akhirnya sebenarnya proses belajar itu tidak pelak-pelakan ngambil memang tapi proses orang untuk kemudian mengambil inspirasi dan menyesuaikan dengan dirinya sendiri nah inilah mengapa tidak mesti seorang praktisi itu akan jago melatih gak mesti jadi orang yang praktisi kalau mau jago melatih harus pelatihan menjadi pelatih dulu karena dia harus menjadi pendamping orang untuk belajar dia harus menjadi cuman dikaitkan dengan video yang sebelumnya supaya si traininya ini ngerti bagaimana ilmu itu hidup teori itu hidup yang mengajar ini perlu menghidupi teorinya pakar penjualan orang yang punya pengalaman menjual di dunia IT misalnya belum tentu cocok dipakai di otomotif atau kebalikannya maka pada akhirnya dua sisi ini sebenarnya akan menyatu karena yang saya temukan akhirnya yang praktisi suka tidak suka akan harus mengambil teori dari para akademisi mengambil teori supaya memudahkan dia mengajarkan pengalamannya itu ke dalam satu hal yang terstruktur dalam pikiran trainingnya nah kebalikannya yang akademisi itu perlu inspirasi lapangan untuk kemudian bisa menjelaskan bagaimana sebuah teori itu hidup dipraktekan itu realnya seperti apa nah jadi dua jalur ini sebenarnya sama-sama bisa kita pakai yang mana yang lebih cocok dengan kondisi kita sekarang tembus saja yang mana yang lebih kita minati tembus saja karena kita mengenal orang-orang yang praktisi mantan orang lapangan yang memang pada akhirnya dia perlu framework tapi ya gak mungkin kemudian dia terjun ke dunia akademik dulu melakukan penelitian ada sebagian yang begitu tapi gak semua orang punya waktu untuk melakukan itu jadi jauh lebih efisien ketika dia meminjam teori yang sudah ada untuk kemudian dia latihkan terintegrasi dengan pengalamannya dengan inspirasi yang didapatkan dari pengalamannya begitu pula dengan orang-orang yang ada di dunia akademik berhasil menemukan sebuah framework dia perlu inspirasi lapangan kalau perlu berkolaborasi dengan orang-orang yang mantan orang lapangan sehingga kemudian ilmu itu jadi hidup jadi yang jelas melatih itu pasti pakai teori apakah teori itu berasal dari pengalaman lapangan atau pengalaman empirik akademik itu dua-duanya bisa dipakai tapi dua-duanya pada akhirnya akan bertemu juga nah maka dari itu nyambung dengan video yang sebelumnya maka suka tidak suka karena trainer itu guru dan guru itu hakikat paling dasarnya adalah pembelajar maka pasti yang saya temukan trainer yang hebat adalah orang yang suka baca karena membaca itu memungkinkan dia untuk menstrukturkan pengalamannya kalau dia praktisi membaca itu memungkinkan dia juga bisa merefleksi dengan lebih baik karena gini pengalaman yang diceritakan oleh seorang praktisi itu bisa dua macam pengalaman berhasil dan pengalaman gagal dua-duanya bisa sama-sama diajarkan nah untuk bisa merefleksi dua-duanya maka perlu sebuah teori nah sebaliknya ada orang-orang yang memang punya kemampuan punya minat secara akademik melakukan pelitian ilmiah itu juga diperlukan karena tanpa pelitian ilmiah kadang-kadang ilmu yang hanya berasal dari diakui diakui oleh para praktisi sebagai berasal di rapangan itu kadang-kadang belum tentu proven dalam skala luas belum tentu proven dalam skala luas mungkin dia proven dalam satu konteks tapi belum tentu proven dalam skala luas nah kalau kemudian kita bicara kita mau melatih seribu sales kita mau melatih seribu leaders itu kan agak berbahaya kalau kita mengambil sesuatu yang yang tidak bisa yang diragukan penerapan dalam skala luas maka bagaimanapun studi akademik tetap diperlukan hanya saja kadang-kadang studi akademik yang pure murni akademik itu biasanya agak kering dia baru bisa hidup ketika dihidupi dengan pengalaman dari lapangan karena toh pada aslinya sebenarnya studi akademik juga adalah merupakan studi lapangan aslinya kan begitu jadi dua jalur ini silahkan teman-teman pilih yang jelas dua-duanya menghendaki kita untuk menjadi pembelajar kalau Anda praktisi maka banyaklah baca buku dari para akademisi kalau Anda akademikisi maka banyaklah berinteraksi dengan orang-orang lapangan kalau perlu bermitra sehingga teori yang Anda temukan itu hidup bisa dipraktekan bisa dekat dengan kenyataan semoga manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati